Intro Shalom Pemirsa Kita bertemu lagi dalam Rikasan Pelajaran Sekolah Sabat 10 Menit Dengan judul Membagikan Firman Allah Pelajaran yang ketujuh Dan sebagai etafalannya tertulis di dalam Jesaya 55 ayat yang ke-11 Firman Tuhan berbunyi demikian Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia akan melasalahkan apa yang kukendaki Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Firman Allah itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah Manusia dapat mengetahui dan mengenal Allah melalui alam dan firman Allah Tetapi inti dari firman Allah adalah Yesus sendiri Manusia mengenal Yesus melalui Alkitab Dan alam tidak menjelaskan rencana keselamatan hanya Alkitab Dan perlu kita ketahui juga bahwa Yesus melalui pribadi roh kudus menjadi terang yang sesungguhnya bagi dunia Namun tanpa Alkitab menjelaskan keberadaan ilahi wahyu roh kudus ke dalam hati kita menjadi terbatas Firman Allah yang tertulis adalah wahyu Yesus yang paling jelas dan lengkap Intinya seluruh kitab suci memberi kesaksian tentang Yesus Saudara-saudaraku mereka yang membawa kesaksian tentang Yesus bukan sedang membuktikan untuk siapa yang benar dan siapa yang salah Namun untuk mengungkapkan Yesus dalam setiap segi dari kebenaran yang disampaikan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita sekarang ini berada Mari kita melihat apa yang dimasukkan dengan lambang-lambang firman Allah Di dalam Masmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Sementara Yesus adalah firman Allah yang telah datang menerangi dunia Kitab suci yang adalah firman Allah yang memberi kesaksian tentang aku John 5.39 Dan setiap pengajaran Alkitab mencerminkan keindahan karakter Yesus Bukanlah untuk membuktikan bahwa kita benar dan orang lain salah Tetapi untuk mengungkapkan Yesus sebagai juruselamat Ada lima lambang yang digunakan untuk menggambarkan firman Allah Yaitu yang pertama firman Allah digambarkan sebagai terang dunia Cahaya yang menerangi kehidupan dari kesalahpahaman tentang siapa Allah Itu dan sifat dari karakternya Lalu melalui firman Allah maka pikiran yang digelapkan Dengan kesalahpahaman tentang Allah disidari oleh roh kudusnya Sehingga dapat melihat dengan terang Dan akan kebenaran yang akan terkandung di dalamnya Dan perlu juga kita ketahui yang kedua adalah firman Allah digambarkan sebagai api Yang menghabiskan sampah dosa dalam hidup kita Jeremia 23 ayat 29 Apakah si Yesus Kristus itu menghabiskan sampah Kegoisan Keserakahan Nafsu Berpusat pada diri sendiri Dan berubah menjadi manusia baru Oleh kuasa roh kudusnya 2 Korintus 5 ayat 17 Dan yang ketiga firman Allah digambarkan sebagai palu Menghancurkan hati kita Yang begitu keras Dan firman Allah membantu setiap orang untuk melihat Kemuliaan Yesus Hati yang keras dihancurkan Dan siap untuk diubahkan Dan yang keempat dikatakan firman Allah disamakan dengan benih Dan karakteristik Utama dari benih adalah memberi kehidupan Lukas 8 ayat 11 Seperti benih yang bertubuh perlahan-lahan Dan menghasilkan buah roh Dalam kehidupan seseorang Yang membuka hati kepada kebenaran firman Allah Dan yang kelima adalah Firman Allah itu digambarkan sebagai roti bergiji Firman Allah memuaskan rasa lapar jiwa Dan memelihara kerinduan batin kita Ketika janji-janji firman Allah dibagikan kepada orang lain Dan membantu mereka menemukan bahwa Yesus adalah firman yang hidup Mereka akan diubahkan oleh kebaikannya Terpesona oleh kasihnya Kagum akan kasihnya Kagum akan karunianya Dan puas dihadiratnya Saudara ku Yang dibuliakan oleh Tuhan Roti adalah kebutuhan hidup sejak zaman dahulu Dan salah satu makanan utama di planet bumi Dengan menggunakan ilustrasi rosti Yesus mengatakan bahwa hal itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita Bagaimana dengan kuasa kreatif dari firman Allah Ibrani 4 ayat 12 dikatakan Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari penang bermata dua malapun Ia menusuk sama dalam sampai memisahkan jiwa dan roh Sendi-sendi dan sunsun Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Puji Tuhan Dengan firman Allah adalah firman yang hidup dan kreatif Dimana firman dapat didengar dan keluar dari mulutnya melalui kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang diberitakannya Allah memiliki kuasa sehingga ketika dia berbicara tentang kering Muncul tanaman tumbuh, bunga-bunga mekar, pohon, buah-bunga tumbuh sumur dan hewan-hewan Dia ciptakan Saudara ku tindakan kreatif Allah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata barat Yang dimana kata barat digunakan sebagai tindakan Allah untuk menciptakan sesuatu dari yang tiada menjadi sesuatu yang ada Saudara-saudaraku Allah tidak menciptakan dunia ini melalui kuasa firmannya Tetapi yang menopang dan menjaganya melalui firmannya Bagaimana dengan kuasa yang sama yang ada dalam firman Allah Yang diucapkan adalah firmannya yang tertulis yang hidup Dia hadir ketika kita membaca firman Tuhan atau membagikannya Kepada orang lain ada kuasa yang memberi kehidupan Kuasa yang mengubah hidup kita Yang kreatif dalam firman Allah Ketika kita secara pribadi memahami Dalamnya firman Allah Memahami janji Allah Yang ditemukan dari firman Allah Saudara-saudaraku Di dalam tulisan Sister White Sering membina keluarga jilid yang ketiga halaman 112 Dikatakan Tenaga kreatif yang mencipta dunia sehingga terwujud berada dalam firman Allah Firman ini memberi kuasa melahirkan kehidupan Setiap perintah adalah sebuah janji Yang diterima oleh kemauan Yang diterima ke dalam jiwa Membawa sertanya kehidupan yang maha kuasa Itu mengubah sifat dan mencipta kembali jiwa Itu dalam cintra Allah Puji Tuhan Allah yang kita sembah Adalah Allah Yang penuh dengan kreatif Bagaimana manfaat mempelajari firman Tuhan Di dalam 2.3.16 jelas dikatakan Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dimana manfaat dari mempelajari firman Allah adalah Melalui janji-janji kitab suci Kita menjadi bagian dari kodrat Allah Firman Allah yang tertanam di dalam hati kita Masih-masih yang berpuasai diri kita itu Menyelamatkan jiwa kita Firman kasih karuniannya berpuasa membangun kamu dalam iman Dan firman kasih karuniannya berpuasa menganugerahkan kepada kita Bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya Saudara-saudara ku yang dikasih oleh Tuhan adalah hukum alamiah Baik intelektual maupun spiritual Dimana bahwa orang memandang kita berubah Pikiran secara berlangsung-langsung menyesuaikan diri kepada masalah-masalah yang memenuhi pikiran itu sendiri Bagaimana dengan menerapkan firman Allah Saudara-saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Kita menerapkan firman Allah Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19 Dikatakan Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Alhamdulillah Disana dikatakan jelas Allah akan memenuhi segala keperluan kita Ada sekitar tiga ribuan janji yang berasal dari Allah Yang pengasih di dalam firmannya Janji-janji Allah adalah Komitmen yang dia buat untuk kita masing-masing Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan Yang bekerja di dalam diri kita Itu tertulis dalam episode 3 ayat 20 Ketika kita mengklaim janji-janji Allah ini dalam iman Dan mengajar orang lain untuk mengklaimnya Berkat surga akan mengalir ke dalam hidup kita Puji Tuhan saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Engkau tidak perlu ragu ketika engkau datang kepada Tuhan Ketika engkau berikan imanmu kepada orang lain Engkau telah menyelamatkan dirimu Engkau telah menyelamatkan orang lain juga Melalui kesaksian-kesaksian yang kita berikan kepada orang lain Allah berjanji untuk menyediakan kebutuhan dasar kita Kebutuhan fisik kita Selama kita berada di dunia ini Jaminan janji berkat dari Tuhan Allah berjanji kita akan hidup di dalam terang Sama seperti dia yang ada di dalam terang itu Di dalam darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Allah berjanji akan menuhi segala keperluan kita Menurut kekayaan dan kemuliaannya Di dalam Kristus Yesus Ini adalah janji-janji Allah Yang memberikan kepastian bahwa Tuhan Sangat memperhatikan hidup kita Sangat memperhatikan keadaan kita Bagaimana supaya kita dipenuhi akan berkabarkannya Hari ini mari melalui pelajar sekolah sahabat ini Kita datang kepada Tuhan Dan percaya bahwa engkau akan diberkati oleh Tuhan Membagikan firman Allah bagaimana kita melakukannya Saya lima pulai tempat dikatakan Tuhan Allah Telah memberikan kepadaku lidah seorang murid Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat Baru kepada orang yang lebih lesu Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku Untuk mendengar seperti seorang murid Berita terbaik di seluruh alam semesta adalah Mengenai kisah Yesus Dan dalam firman yang kita menemukan Garbar baik tentang keselamatan Dan di dalam Kristus seluruh aku Hati kita bersuka cita Kita harus memberitahukan kepada orang lain Kabar baik harus kita memberitahukan kepada semua orang Tanpa pandang bulu Saudara-saudaraku Di dalam tulisan L.J.W.I.T. kebahagiaan sejati Halaman 88 Begitu seorang datang kepada Kristus Maka begitu cepat pulalah lahir Di dalam hatinya Satu kerinduan memberitahukan kepada orang lain Betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Yesus Kristus Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan Tidak dapat dipendang di dalam hatinya Jika kita sudah mengenakan pakaian kebenaran Kristus Dan diisi dengan kegembiraan oleh rohnya yang tinggal di dalam kita Maka kita tidak dapat hanya tinggal diam-diam saja Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara Ketika engkau telah menerima Yesus Kristus Maka engkau akan penuh sukacita Membagikan imanmu kepada orang lain Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan pelayanannya Dia akan membuka pintu kesempatan bagi kita untuk berbicara Pada waktunya atau pada waktu yang tepat bagi mereka Yang hatinya dia buka pada injil kebenaran Saudara-saudaraku sebagai kesimpulan Dari rikasan pelajaran sekolah saat ini Tidak ada yang lebih memuaskan Lebih daripada menemukan kebenaran tentang Yesus Dalam setiap pengajaran oleh kita Tugas kitalah untuk membagikan kebenaran yang indah ini Tentang Yesus kepada orang lain Dan janji-janji menguatkan dari firmannya kepada orang lain Allah bekerja pada hati orang-orang yang berada di sekitar kita Jika kita memiliki ketajaman rohani Untuk melihat di mana Allah sudah bekerja Kita akan secara teratur mengamati kesempatan Untuk membagikan firmannya kepada orang lain Bapak ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Marilah sama-sama kita saling mendoakan satu dengan yang lain Mari kita membagikan firmannya Tuhan ini Iman yang engkau miliki kepada orang lain Apakah melalui perkataan Apakah melalui kehidupan Apakah melalui dari pekerjaan kita Bagikan imanmu kepada orang lain Tuhan kiranya memberkati kita Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga terima kasih Biarlah kiranya suka cita kami Senantiasa berkesinambungan Sampai Tuhan datang yang kali kedua Di saat-saat seperti ini Tuhan kami selalu berserah kepadamu Menyerahkan kehidupan kami Hambamu berdoa bagi saudara-saudara kami Seluruh pemirsa dimanapun mereka berada Biarlah kiranya Tuhan engkau memberkati Melindungi menjauhkan dari segala mara bahaya Sehingga besar suka cita kami Supaya kami tetap setia kepada Tuhan Terima kasih Bapak Jika ada di antara saudara-saudara kami yang sakit Engkau sembuhkan mereka Yang lemah imannya Tuhan engkau kuatkan dan tegukan Oleh karena boleh saja Pandemi COVID-19 ini Banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi Tetapi kami percaya Tuhan engkau menyediakan kebutuhan kami Ampuni dosa kami Tuhan Sucikan hati kami dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin